Pemuda adalah tempat yang konon menakutkan, tetapi ternyata hal itu justru menantang seorang David Copperfield, Illusionist Junior, untuk melakukan atraksi di lokasi tersebut. Awalnya Illusionist asal Amerika Serikat itu melakukan percobaan dengan meletakkan beberapa benda di sebuah piramida yang melambangkan segitiga bermuda. Namun benda-benda tersebut kemudian hilang dan hancur, termasuk David sendiri, dan tidak sengaja menjadi bagian dari percobaan itu. Setelah menghilang semalaman, kesakan harinya Illusionist berusia 55 tahun itu tampil kembali dengan selamat. Tetapi ia tidak sendiri, David muncul dengan sebuah kapal yang konon pernah menghilang di segitiga bermuda. Atraksi menghibur yang dilakukan David tersebut sesaat membuat segitiga bermuda menjadi tempat yang tidak menakutkan. Namun ketika kapal temuan David Copperfield itu kemudian terbakar, hal itu kembali menunjukkan bahwa segitiga bermuda tetaplah sebuah misteri.